Pemirsa aliran Kali Cikarang dipenuhi tumpukan sampah sejauh 1 km di Bekasi, Jawa Barat. Sampah didominasi limbah rumba taga dan bagai hewan yang membuat aroma menjadi tidak sedap. Lautan sampah menumpuk di aliran Kali Cikarang, Desa Sukaringin, Kecematan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah didominasi limbah rumba tangga, eceng gondok, dan bangkai hewan sehingga mengeluarkan bau tak sedap. Lautan sampah membentang 1 km ini akibat terbawa arus saat guyuran hujan beberapa hari lalu. Warga yang tinggal di bantaran Kali mulai keluhkan bau menyengat dan banyaknya nyamuk sumber penyakit. Diduga sampah menumpuk akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke aliran Kali. Banyak pun sampah, tapi sebulan yang lalu dinonalisasi, terus masuklah sampah ini dari Jatisan, Cikarang. Sangat terganggu. Siang kita udah baunya, apalagi mengalam banyak nyamuk. Iya, karena ada debit air dari ulu ke kita diiringi dengan sampah gitu loh. Tapi emang debit air itu tidak bisa mendorong sampah ini terus laju bertakal. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengatasi masalah tumpukan sampah di Kali Cikarang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AI News melaporkan.